Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus beri kestabilan kehidupan di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Nah, Covid udah mulai meningkat lagi nih kawan-kawan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarang, pakai masker kembali. Ya kalau perlu di keramaian kita tetap pakai masker, hindari keramaian kalau gak perlu-perlu kali, jaga kesehatan yang penting. Nah, setelah kita menjaga kesehatan, ada baiknya juga kita menjaga wawasan. Nah, kali ini saya akan membahas kata-kata yang unik, yang ada di kamus besar Bahasa Indonesia yang mungkin masih jarang orang ketahui. Apa-apa aja itu, ayo kita bahas sama-sama. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing. Tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo, sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, kata unik pertama yang mau saya bahas ada yang disebut dengan abid. Abid ini kalau di kamus besar Bahasa Indonesia, dia memiliki dua pengertian secara umum. Yang pertama artinya adalah beribadah. Yang kedua artinya adalah orang yang taat kepada Tuhan. Atau kata lainnya adalah orang yang soleh. Jadi ada penambahan diksi nih, penambahan perbendaraan kata kita. Jadi kalau biasanya kita melihat orang soleh, kita sebut orang soleh doang, ternyata kata lainnya adalah abid. Sekali lagi, abid dalam kamus besar Bahasa Indonesia, A, B, I, B, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, memiliki pengertian beribadah, atau orang yang taat kepada Tuhan, atau orang yang soleh. Itu dia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Salam stabil. Oke, kata unik lainnya yang ada di kamus besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan abul. Abul ini di kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian membayar ganti rugi, atau membayar uang duka sebagai permintaan maaf. Itu dia. Ini mungkin untuk kejadian-kejadian, tabrakan, mungkin kita harus membayar sebuah ganti rugi untuk kecelakaan yang terjadi karena kita, kesepakatan damai antara orang yang ditabrak dan orang yang menabrak. Ini mungkin gitu ya. Tapi bahasa lainnya di kamus besar Bahasa Indonesia disebut dengan abul. A, B, U, L. Abul. Gitu. Menambah diksi kan? Dan, sekali lagi, abul itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian membayar ganti rugi, atau membayar uang duka sebagai permintaan maaf. Itu dia. Semoga menambah wawasan kamu. Salam stabil. Oke, kata unik selanjutnya ada yang disebut undangan abus. Bukan yang putih-putih dipakai untuk tempat ikan, itu gabus. Ya, abus di kamus besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian. Dia memiliki tiga pengertian sebenarnya. Pengertian pertama itu adalah mata uang timah yang terkecil pada zaman dahulu harganya sepersepuluh duit. Jadi zaman dahulu itu mata uangnya itu mata uang timah yang terkecil dia ya pada zaman dahulu. Zaman dahulunya nggak dijelasin di kamus besar Bahasa Indonesia itu kapan, tapi yang jelas zaman dahulu. Nah, itu mata uangnya disebut dengan abus. Yang kedua, abus dalam kategori kata kiasan memiliki pengertian tidak berharga atau sedikit sekali. Tapi abus juga memiliki pengertian dalam kategori kata kasar. Nah, ini nggak boleh dipakai nih. Abus itu artinya adalah mampus, gitu. Nggak masuk dalam kategori kata kasar. Itu dia. Menambah diksi kamu? Aduh, luar biasa. Menambah diksi saya juga masalahnya. Alhamdulillah. Semoga juga bermanfaat untuk kamu. Salam stabil. Oke, kata unik selanjutnya yang ada di kamus besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan abut. A-B-U-T. Abut ini di kamus besar Bahasa Indonesia sendiri memiliki pengertian sibuk. Ini khusus dalam pelaksanaan pesta adat di masyarakat. Jadi, kesibukan-kesibukan yang terjadi dalam pesta adat-adat di masyarakat itu. Nah, itu disebut dengan abut. Tapi abut juga memiliki pengertian merangkul keluarga atau mengumpulkan keluarga. Jadi, kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan keluarga atau merangkul keluarga, nah, itu bisa kata lainnya di kamus besar Bahasa Indonesia bisa disebut dengan abut. A-B-U-T. Itu dia. Menambah wawasan? Saya juga. Semoga menambah wawasan juga untuk kamu. Salam Stardia. Oke, kata onik selanjutnya di kamus besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan ACAP. A-C-A-P. Kita mungkin sering dengar ya ACAP kali. Mungkin kita mengira itu artinya adalah sering kali. Ternyata enggak. ACAP kali itu ACAP itu di kamus besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian secara umum. Yang pertama adalah masuk dalam-dalam. Di sini, di kamus besar Bahasa Indonesia-nya diberikan contoh kakinya ACAP di dalam lumpur. kelumpur. ACAP kelumpur. Berarti artinya adalah kakinya itu masuk dalam-dalam kelumpur. ACAP itu masuk dalam-dalam. Dan yang kedua, ACAP itu memiliki pengertian tergenang oleh air, terendam dalam air, atau penuh berisi air. Gitu. Jadi kalau ada mbak mandi yang penuh dengan air, berisi air, itu bisa kita sebut dengan ACAP. Gitu. Menambah wawasan. Menambah wawasan saya juga ternyata. Saya juga baru tahu. Semoga juga bisa menambah wawasan kamu. Salam Stabil. Oke. Nah itu tadi ada beberapa kata-kata pilihan yang menurut saya unik dan artinya juga saya baru tahu setelah saya membuat konten ini. Gitu. Semoga juga bisa menambah wawasan kamu dan memberikan manfaat buat hidup kamu serta menambah perbendaharaan kata dalam Bahasa Indonesia kamu. Jadi, kalau nanti ada ujian-ujian kan kita bisa tahu. Gitu. Itu kan lagi banyak ya. Ujian-ujian PNS, atau ujian-ujian USM, dan lain-lainnya. Ujian masuk universitas, pasti ada tes sinonim, antonim, atau pengertian kata. Nah itu bisa menjadi salah satu referensi kamu. Channel ini nih, bisa jadi salah satu referensi kamu kalau kamu mau belajar Bahasa Indonesia. Gitu. Itu aja dari saya. Semoga menambah wawasan, karena Alhamdulillah membuat konten ini menambah wawasan saya, menambah perbendaharaan kata saya, dan menambah kecintaan saya kepada Bahasa Indonesia. Semoga hal itu juga terjadi di kamu yang menyaksikan dan menonton video-video saya. Sekali lagi, salam stabil. Semoga kamu masih terus diberi kestabilan di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan, dan mari kita menambah wawasan, menambah kecintaan kita terhadap Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.